Postingan akun Instagram at onefootball.my mengatakan bahwa Australia semestinya harus belajar dengan Malaysia bagaimana mengalahkan Indonesia di GBK Sontak, postingan tersebut menuai respon yang masif dari pecinta sepak bola tanah air Satu yang menjadi perhatian adalah tanggapan Justin Hubner yang mengatakan beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak berada di level Indonesia lagi Tentu komentar Justin ini langsung membuat heboh jagad maya tak terkecuali publik Malaysia yang geram dengan kata-kata Justin Beginilah beberapa komentar fans Malaysia menenggapi komentar Justin Hubner Harus kalahkan dulu Thailand dan Malaysia selagi belum bertanding dan mengalahkannya jangan omong kosong dulu Oh itu timnas Indonesia terlihat seperti timnas Belanda PKWK WKWK Walaupun berbeda level kelemahan Indonesia hanyalah Malaysia Berbeda level apanya klub Indonesia tak ada satupun yang main di ASEAN Champions League Semoga Indonesia masuk piala dunia jadi juara dunia pun kami doakan kita tetangga-tetangga dukung kalian Thailand dan Vietnam pun pernah masuk putaran ketiga tapi lihat sampai mana mereka sekarang Jangan sombong dulu selesaikanlah dulu semua pertandingan Ada benarnya apa yang dia katakan Malaysia juga tidak pernah menyangkal statement dia Kalau mau berubah harus ubah dari atas pimpinan dulu Ayo pecat mid-in Klub Konoha tidak ada yang main di ASEAN Champions League Tunggu dan lihat saja masuk tidak piala dunia Coba mainkan pemain lokal untuk menjadi timnas Indonesia Kalau masakan Minang ada yang mengatakan nasi padang Yang ini dalam sepak bola ada yang mengatakan dia paling hebat Dia belum tahu level IQ Konoha Kalau sudah tahu pasti tidak mau mengajaknya bicara Tanyanya apa jawabnya apa Belanda versi 2.0 Sehebat apapun Garuda selamanya kelemahannya adalah Harimau Malaya Baru naik satu peringkat atas Malaysia saja sudah pamer Sudah dijajah Belanda kembalikah? Nanti ketemu Bahrain pasti kalah itu Tapi klub Indonesia tidak ada yang masuk ACL 2 dan ACL E Hanya main di Indonesia saja Timnas pun mengharapkan pemain Belanda Mana pemain Indonesia? 1-2 pertandingan lagi pasti kembali ke setelan pabrik Tanda-tanda mau kalah itu Timnas Indonesia sekarang makan keju Belanda Sudah tidak makan tempe atau bakso Itu masalah dari mana dia mendapatkan kekuatannya WKWKWKWK Main di klub Wolves yang selalu kalahkan dia? Hanya beruntung saja sebenarnya Karena dia main di putaran kedua Hanya ketemu tim Asia Tenggara Tim Belanja Belanda jadi-jadian Dia ini pasti fans MU Kurang lebih beginilah kalau bicara Terima kasih telah menonton!